Guna memastikan kesehatan hewan kurban dalam kondisi sehat dan jauh dari penyakit hewan, maka pihak Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjung Jabung Barat akan mengawasi seluruh ternak sapi di kandang sapi dan kambing agar tidak ditemukan penyakit hewan seperti kasus penyakit PMK. Jelang Idul Adha tahun ini, Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjung Jabung Barat melakukan persiapan guna memastikan hewan kurban jenis sapi dan kambing dalam kondisi sehat dan baik. Ini merupakan topoksi dari Dispunak sebagai leading sektor utama dengan harapan tidak ditemukan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Administrator Kabit Peternakan Dispunak Tanjung Barat terima mengatakan Jelang Idul Adha nanti, pihak tim kesehatan hewan dari Dispunak akan turun langsung mengecek hewan ternak di tingkat pedagang ternak maupun di rumah potong hewan. Guna memastikan ternak dalam keadaan sehat dan siap untuk dijual maupun dipotong. Bahkan nanti sesuai jadwal setiap tahunnya, yakni 7 hari Jelang Idul Adha, hewan kurban akan dicek kesehatannya oleh dokter hewan. Karena ditakutkan seperti tahun lalu, kasus PMK dapat menyerang ternak sapi. Namun di tahun ini dipastikan kasus penyakit hewan atau kasus PMK tidak ditemukan terkhusus di Tanjung Barat. Pihak Dispunak terus berkoordinasi dengan pemilik ternak maupun pedagang. Jika ada ditemukan suatu penyakit terhadap ternak mereka, pemilik ternak dapat segera memberi informasi kepada pihak Dispunak dan nanti akan ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku. Kalau untuk tahun ini sama seperti tahun kemarin, kita sudah membuat tim yang diselesaikan oleh dokter adinas akan melakukan pengawasan kesehatan hewan kurban. Jadi kita beri jaminan keamanan masyarakat dalam masyarakat hewan kurban nanti. Jadi kita akan berhenti bersama-sama. Kita akan meliksa keamanan kesehatan hewan yang akan diselesaikan di kurban nanti. Meski demikian, Rimo menambahkan, selain melakukan pengecekan hewan di tingkat peternak maupun penjual ternak, nantinya daging sapi kurban yang dipotong juga tetap diawasi oleh pihak Dispunak bersama dokter hewan, dengan harapan kondisi hewan kurban dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi masyarakat. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan.